Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Suf Bidasko Ahmad, menanggapi isu risafel kabinet yang akan dilakukan pada Rabu 8 Maret 2023. Menurut Dasko, risafel kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Isu risafel kembali bergulir jelang Rabu 8 Maret yang dalam kalender Jawa adalah PON, tanggal kebiasaan Jokowi Dodo merombak kabinet. Menanggapi hal itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Suf Bidasko Ahmad, menegaskan bahwa risafel kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Dasko menegaskan, Partai Gerindra tidak ingin mencampuri urusan risafel kabinet karena itu adalah sepenuhnya kewenangan Presiden. Ya saya berulang kali menyatakan itu mau Rabu PON, Rabu Pahing, Rabu Legi, itu juga soal risafel adalah hak prerogatif daripada Pak Presiden Jokowi. Sehingga kami tidak dalam ranah mencampuri itu, kita serahkan kepada Pak Presiden yang mempunyai hak prerogatif dan kita akan tunggu saja Kapan Pak Presiden membutuhkan risafel, dia pasti akan atau beliau pasti akan melakukan demikian. Lebih lanjut, Suf Bidasko Ahmad yang juga menjabat Wakil Ketua DPR RI, merespons soal nama mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa yang dikabarkan akan masuk ke dalam kabinet. Isu risafel kabinet bergulir seiring kebutuhan Presiden Jokowi Dodo untuk mengganti Menpora Zainuddin Amali yang mengundurkan diri karena ingin fokus mengurus PSSI. Tim Liputan Berita Garuda TV melaporkan.